Hari ini, teman-teman, kita bakalan membahas apa aja event di hari Kamis ini ya, guys Setelah maintenance, teman-teman, teman-teman Jadi, disini banyak sih, banyak yang bakal baru, teman-teman Setelah maintenance hari ini So, kita bakalan coba gas-bahas, let's go Woy, anak muda, biar punuk juga Top up mah harus, wey Huu, top up-nya mahal, nggak mau Mahal? Nggak dong Hei, bentar, bentar, bentar Top up no ribet, dan juga murah banget Percayakan pada Z-Rub ID, guys Kalian mau beli pack, biar kayak teman-teman kalian gitu Biar kayak YouTuber Ada juga nih, poin Android, dan juga IOS Langsung aja, top up-in di Z-Rub ID Jangan lupa follow, dan juga order, teman-teman Langsung aja, let's go Oke, teman-teman, yang pertama, kita bakalan bahas dulu tentang maintenance Atau pemeliharaan rutin So, hari ini, jam nanti Sekitaran jam 3, jam 3 itu Bakalan ada maintenance Seperti biasa, bagaimana gitu kan Dan, kalau kalian bisa lihat disini, teman-teman Semua, Konami udah bocorin juga Untuk eventnya, apa eventnya? Mungkin pertama, gue pengen bahas dulu tentang nominating contract Oke, jadi untuk nominating contract Ini udah resmi bakalan habis Nominating contract Ada 3 nominating contract Yang pertama disini, yang ada Jude Bellingham Terus POTM, sama event yang ini Nah, 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 nah Itu kayaknya tuh bakalan diganti Cuma gue belum tau pasti sih Teman-teman semua, untuk penggantinya apa Mungkin bisa New Chapter versi kedua Atau mungkin Breakout Stars Bakalan dihadir lagi Di E-Football 2024 ini Kita gak tau, teman-teman Yang intinya adalah Disini, teman-teman semua Kalau kalian bisa lihat disini ya guys ya Udah habis ya Untuk nominating contract Teman-teman, kita tunggu aja Teman-teman semua, kita tunggu aja Apa nextnya dari Nominating contract ini ya teman-teman Seperti itu, boy Dan selanjutnya, teman-teman semua Disini juga gue pengen bahas tentang Event POTW ya guys ya Jadi resmi hari ini itu bakalan ada 2 POTW Ya kan, yang pertama ada POTW UCL dan juga POTW Worldwide Atau POTW yang hijau ya guys ya Jadi kalau kalian bisa lihat disini Ini ada 2 Teman-teman semua, ini ada 2 ya guys ya Yang pertama disini Untuk di POTW UCL itu Attacking midfield juga Ya kan, ini sama ya Terus untuk di POTW hijau juga Attacking midfield teman-teman Nah, 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 nah Siapa nih, boy Dan tentunya disini Untuk dari siluetnya sih Udah ketahuan ya Ini ada Bellinggol Ya kan, WD-WD Jadi kayaknya teman-teman semua Untuk yang di POTW hijau Kita bahas dulu Yaitu si Bellingham ya Teman-teman ya gitu kan Jadi emang Bellingham sih Kayaknya bakalan muncul di POTW hijau ya guys ya Kalau kami silahkan disini Ini lagak melawan Barcelona Teman-teman semua Kayaknya dia bakalan muncul 100% Ya untuk hari ini ya guys ya Muncul lagi Bellingham ya Karena terlalu gacor Jadi banyak banget guys Banyak banget untuk dia tuh Kayak apa namanya POTW aja gitu Muncul lagi muncul lagi Teman-teman ya gitu kan Jadi kemungkinan ini bakalan Bellingham untuk yang ini Dan juga tentunya teman-teman semua Disini juga ada POTW UCL nya Kalau nggak salah Teman-teman semua Ini harusnya sih Bisa ke Musiala ya guys ya Jadi kalau untuk dari siluetnya Ini sama banget Teman-teman semua Dari bayangannya ya guys ya Kayaknya ini 100% Bakalan ke Jamal Musiala ya guys ya Jadi udah pasti ya 2 POTW ya guys ya 2 POTW UCL Dan juga tentunya POTW Ijo UCL tuh apa UCL UCL guys ya gitu kan Jadi seperti itu Dan disini untuk tambahan POTW nya Kemungkinan ya Ini nih ya Ada tambahan lagi Ada Iriken Ya kan Kita Ada juga disini sih Apa ini Bungoriono Nah Pinok Ada Soloka juga Sotoka Sorry ya Ada Kambiaso Tebar-tebar sebuah gitu ya guys ya Dan selanjutnya disini juga Ada beberapa Mungkin dari Bayer Munchen ya Untuk POTW Ijo ya guys ya Nih Musiala memang gacor banget nih ya Musiala sama Bellingham Itu lagi keren-keren ya guys ya Muller, Sané Ada Moe Moe juga Medina dan Savic Teman-teman semua Seperti itu Dan tentunya Teman-teman semua Disini juga Mungkin bakalan ada Erling Haaland ya guys ya Erling Haaland nih Belum tau guys Belum tau ya Erling Haaland tuh Mau dikeluarin di POTW UCL kah Atau mungkin di POTW Yang Ijo Teman-teman gitu kan Ada juga Klien BAPE Terus juga disini Ada Sosbola Zai Bozlai Nah gue selalu Kesusahan nih Baca ini orang ya Nggak tau kenapa ya guys ya Dan selanjutnya teman-teman semua Disini untuk POTW UCL-nya ya guys ya Untuk POTW UCL-nya Kemungkinan juga bisa Jadi ada Haaland lagi Ada Modric Ada Martinelli Nah ini Leroy Sané Bakalan diganti Sama Musiala ya guys Harusnya ya teman-teman ya Karena Untuk bocorannya Itu Musiala Ternyata ya Untuk Bayer Muncin ini Jadi Musiala ya guys ya Kemungkinan ya teman-teman ya Terus untuk keepernya Bisa jadi ini Onana loh guys Karena memang Onana bagus guys Harus diakuin ya kemarin Match UCL kemarin tuh gila men Kalau nggak ada save-save-nya Onana Nggak tau nasibnya MU gimana ya gitu kan Terus ada Evan Nielsen juga Ada Gimenez Gudel Ada Zaire Emery Ada Vermin Dan juga Nathan ya teman-teman Seperti itu Dan selanjutnya teman-teman semua Disini juga gue pengen bahas ya Untuk event ya mungkin disini Untuk event Everlasting Messi Itu kapan bang ya gitu ya Jadi udah rame banget teman-teman semua Dan gue bisa bilang Kayaknya Konami memang mau Bikin event Messi guys Cuma nggak tau ya Nggak tau yang kayak gimana Jadi gue nggak mau so tau disini Yang intinya Kemungkinan ini bakalan ada eventnya ya guys ya Ada event khusus untuk Messi Cuma nggak tau kapan Teman-teman semua Semoga aja Nanti setelah maintenance Langsung ada gitu kan Semoga aja gitu ya guys ya Mungkin ada gratisan Messi Whatever Terserah Konami teman-teman semua Yang intinya gue pengen kasih tau juga Disini teman-teman semua Jadi Bocor juga beberapa booster Teman-teman semua Kalau kami bisa lihat disini Special booster dengan peningkatan Plus 4 Dan ada booster dengan peningkatan Plus 5 Dan kemungkinan Special booster akan ada Di salah satu kartu Lionel Messi Ya Anak emasnya Konami Ini bos Ya iya Terlalu jago gitu kan Lu bayangin Terlalu jago Sampai dikatain Anak FIFA ya Gila Padahal Ballon d'or itu Bukan dari FIFA Itu dari Friends Football ya guys ya Yaudah Emang seperti itulah ya Jadi kalau kami bisa lihat disini Teman-teman semua ini Boosternya ada ungu Ya guys ya Untuk boosternya sendiri Kalau kalian bisa lihat disini Ada namanya Ada barrier of weight ya Itu plus 4 Itu ngeboost Heading Speed Finishing Sama akselerasi Teman-teman ya Terus untuk King of Football King of Football disini Dribbling Tight Position Physical Contact Dan Balance ya guys ya Untuk juga disini Ada Son of God Ya Gila Son of God Ya tuh guys Jadi kalau kalian bisa lihat disini Ada dribbling Low Pass Finishing Dan Kicking Power Teman-teman ya Dan selanjutnya juga disini Untuk yang hijau Seperti biasa Ini hal yang wajar Kalau kalian bisa lihat disini Warna hijau ya Booster warna hijau Agility Agility plus 5 Teman-teman ya Speed Akselerasi Balance Stamina Player Kayaknya teman-teman semua Ini yang ungu-unggu Begini nih guys ya Untuk booster ungu ini Kayaknya untuk big time ya Untuk big time terbaru Kayaknya bakalan ada versi boosternya Dan pakai booster versi warna ungu ya guys ya Seperti itu teman-teman ya Jadi kita tunggu aja Kita tunggu aja nih ya kan Makin OPA aja Ini booster-booster ya Konami sekarang tuh Metanya booster guys Jualan booster ya guys ya Jadi gue pengen kasih tau aja disini ya guys ya Untuk kartunya juga nih ya Kartunya juga begini guys Ini kayaknya big time Teman-teman semua Ini kayaknya udah 100% big time sih Harusnya ya teman-teman gitu kan Jadi seperti itu ya guys ya Untuk epikan yang hijau ya Yang rada hijau kebiruan gitu Nah sekarang disini ada big time ya guys ya Big time dengan booster ungu Seperti itu bang Selanjutnya disini ya guys Untuk video kali ini Teman-teman semua Thank you buat yang udah nonton Seperti biasa guys Coba di like, comment, dan subscribe Gue ke-ragan semua pamit Keep charming, worth, heart, and love And see you in the next video bro Jamie is an average kid And no one understands Mom and dad and Vicky Always giving his commands The tounen grew up in his room Was broken instantly I'm a magic little fish Her grab his every wish Pass in every shit But it's mine Class